Pemirsa Setia Pijar TV 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 Pemirsa Pemirsa Setia Pijar TV Pemirsa Setia Pijar TV As of Tua Pijar TV Tidak Tentu PEMirsa Setia Pijar TV Itu jadi sesuatu yang penuh dengan urapan dan itu malah saya dilawat, hari itu saya bertobat. Betul, sama. Kalau aku yang unik, lucu sih sebenernya nih. Awal-awal ikut kayak komunitas terus ikut pelayanan gitu. Terus lagunya lagi lagu, emang itu tuh safe ya. Everyone needs to come back. Terus gak ada yang hafal ternyata. Gak ada yang ambil versenya. Jadi yang cuman saya akhirnya menjerumuskan diri saya sendiri. Ya udah deh ngeliat gitu. Tapi jadi prompternya juga lagi rusak. Kayak siapa tau nanti ada prompter dia tiba-tiba gitu kan. Gak ada. Jadi waktu itu kayak aduh Tuhan maaf. Dan waktu itu belum tau bahasa, bukan belum tau bahasa roh sih. Ya belum bener-bener mengerti tentang bahasa roh dan belum dapet juga bahasa roh. Karena belum dibaptis roh kudus gitu. Jadi bener-bener ya dari sebrangi. Iya memikuti pelayanan baru-baru. Terus lagu Christina tuh masih dikit kan. Terbatas. Jadi kayak terbatas gitu. Yang saya tau gitu. Jadi pas Mighty Too Safe gitu. Tau lagunya. Afal sih. Afal nada ini-nya. Tapi first word namanya tuh kayak gak tau. Jadi kayak. Kalau saya tau bahasa roh ya. Wah enggak deh. Saya juga pernah tuh kalau kayak gitu ya. Aduh itu malu sih tapi yaudah. Kita pelayanan di Jawa, di Pati tepatnya. Jadi harusnya lagu itu tahta suci. Which is verse-nya kan. Kini saatnya ya kan. Berdiri di altarnya. Iya. Saya yang pimpin kan. Biar semuanya. Soalnya gak ada yang nyanyi juga tuh. Singer yang lain pada diem. Jadi akhirnya saya masuk. Kita masuk. Salah. Salah liriknya. Ya itu harusnya buat. Kini altarnya. Harusnya buat chorus itu ya. Saya pake buat verse. Itu sih. Tapi sebenernya ya. Setelah itu kita harus perbaiki. Ya menghafal lagi. Jangan jadi kayak excuse yaudah lah. Tuhan kelihatan hati. Iya sih. Tuhan lihat hati. Tapi kadang-kadang. Itu karena kita juga males menghafal. Ada jokes paling baru sekarang. Di dunia pelayanan. Saya baru denger dua hari yang lalu. Dua malam yang lalu. Apa tuh? Jokes paling baru adalah. Sekarang song leader itu. Atau worship leader bukan manusia. Tapi prompter. Oh bukan. Yang lead worship multimedia. Iya yang lead worship multimedia gitu. Tapi ya pokoknya kita. Tapi jangan terintimidasi juga. Yes. Oke. Salah. Oke. Di gereja ku ada doa pagi secara rutin kak? Ada. Aku support dia. Nah yang paling dituntut. Untuk ikut doa pagi itu adalah tim praise and worship. Bahkan jika tidak ikutan dan. Bahkan jika tidak ikutan. Tidak dijadwal pelayanan. Apa pendapat kakak soal ini. Memangnya kehidupan doa kita bisa. Didefinisikan dengan rajin ikut doa pagi. Korporat di gereja ya. Itu mungkin. Ngomongin tentang disiplin aja kali. Tidak dulu. Ini tim PW nya juga full timer apa enggak? Jawab. Maksudnya kalau full timer tuh kadang-kadang memang ada. Kalau ditanya jawab. Jawab kalau ditanya. Kamu nanya aku. Aku juga enggak tahu. Ya kan. Kalau full timer ya sebenarnya ya. Coba mengikuti. Hmm. Apa ya. Agenda-agenda sistem dari gerejanya juga. Tapi kalau misalkan. Kalau misalkan dituntut untuk. Kehidupan doa bisa mendefinisikan. Dari rajin ikut doa pagi. Di korporat apa enggak ya. Tentu jawabannya enggak. Tentu jawabannya enggak. Tapi memang. Gak ada salahnya juga. Untuk mendisiplinkan diri juga. Bangun pagi. Ikut doa gitu. Ya betul. Jadi maksudnya. Kita juga gak boleh punya roh pemberontakan ya. Maksudnya roh rebel. Jangan kayak gitu juga. Karena memang. Sebuah gereja punya sistem. Setiap gereja punya sistem yang masing-masing. Kalau kebetulan kayak kami. Mungkin di gereja kami gak ada sistem yang seperti itu. Tapi kita doa paginya misalnya. Untuk kayak tadi. Pagi. Tadi pagi kita ada Bible study. Pagi jam setengah 8 pagi. Untuk para leader-nya home base. Home base itu kayak apa? Kayak komsel. Kayak connect group. Jadi kita memang. Setiap setengah 8 pagi kita doa. Tapi memang via Zoom. Nah. Dituntut apa enggak? Enggak dituntut sih. Kalau kita gak dituntut. Enggak diwajibkan juga sebenarnya. Tapi itu kembali ke kesadaran kita. Kita butuh gak gitu. Nah. Kalau kembali ke gereja kamu. Menurut saya sih. Itu sistem. Yang mereka berlakukan. Dan menurut saya itu sistem yang menjaga dengan baik. Jadi gini. Kalau kita gak bisa mendisiplinkan diri untuk ikut doa pagi. Apa yang membuat kita punya motivasi yang bener. Untuk bisa ada di mimbar hari minggu. Belum tentu juga kan. Itu kan sebuah proses. Apa ya istilahnya ya. Apa sih namanya kalau ini. Kurasi. Oh. Proses kurasi. Kita gak tau nih dipikiran anda lagi mau. Telepati. Proses kurasi yang. Kayak diayak gitu loh. Kayak diayak untuk. Mana nih orang yang bener-bener memang mau melayani dengan hati. Bukan cuma. Karena gini. Maksudnya kalau kita pelayanan mimbar. Itu bisa aja orang punya motivasi yang salah gitu. Orang berpikir bahwa dia lagi manggung. Dia perlakuan itu kayak performance. Hal-hal seperti ini akan humbling kita. Akan membuat kita lebih humility gitu. Kita punya kerendahan hati untuk mau datang ikut doa pagi. Berarti itu membuktikan bahwa kita serius dalam pelayanan ini. Bukan hanya mau panggungnya doang. Gitu. Tapi kalau untuk gak dijadwalkan cuma doa ya itu kan balik lagi sistem gereja. Ke sistem ya. Jadi kita gak bisa. Kalau di gereja kita, kita lebih ke fellowship setiap bulannya. Ada yang sama core. Timnya, core timnya tuh kayak yang inti yang pengurusnya sama ada yang semuanya. Itu semua bahkan dicampur sama kreatif, media dan lain-lain. Sistem saya malah lebih sadis lagi. Kalau telat, skot jam. Itu biar sehat. Biar bangun. Kalau misalnya telat lima menit ya berarti skot jam lima kali. Iya bener. Telatnya 10 menit skot jamnya 10 kali. Itu sistemnya gitu. Jadi kalau kita call timnya maksimal tuh jam 9 pagi. 9.05, 5 kali suatu jam. 9.15, 15 kali. 9.30, gak naik. Kalau kalamaan telat ya. Oke. Itu aja semoga terjawab pertanyaan kedua. Buat disiplin ya. Tangan aja. Kau gimana? Aduh. Kita baca. Kak. Aduh susah. Kak pernah gak sih kalian menemukan atau melakukan cara-cara kreatif dalam penyembahan yang beda dari biasanya? Penasaran nih sama kreativitas kali ya. Mau tau? Datang aja ke Freedom Church. Jika bingung. Jika bingung. Gerenja. Apa ya? Apa sih? Apa ya? Kita pernah yang endingnya pake DJ pernah kan tapi itu acara yang next gen ya? Iya. Itu pernah. Kalau kreatif ya. Macam-macam sih. Kita pernah bikin. Ada dance pernah ya? Kita pernah bikin pake dance. Kita pernah bikin kayak skit gitu. Tapi live band. Jadi ada skit-nya gitu di depan. Ada kayak enactment-nya gitu. Macam-macam sih kita pernah bikin ya? Ada yang. Apalagi kita pernah bikin. Tapi sebenarnya yang paling kreatif yang kita sering lakukan adalah saat kita. Ini kreativitas yang datangnya dari rock hudus. Jadi spirit light. Jadi kita bener-bener ngambil waktu untuk rock hudus yang light. Dan itu menurut saya ya itu adalah hal yang terkreatif. Mungkin karena dari sumbernya langsung bener-bener yang. Dari kreator. Langsung saat itu bener-bener yang tiba-tiba lagunya bisa nge-flow kemana. Tapi pernah juga nge-flow. Gue pengennya misalnya nge-flow ke lagu ini ternyata waktu itu MD-nya masih Bapak Berry ini. Dapetin sama. Jadi kayak wow gitu. Heart of worship. Jadi Dinda bener-bener nyanyi. Sol, sol, sol. Gue juga pas lagi megang sol. Sol, 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 sol. Jadi bener-bener bareng gitu. Itu terjadi. Dan bahkan kita pernah multimedia-nya yang pegang promter-nya pun lagu yang sama gitu. Jadi itu pernah terjadi dan bisa terjadi. Jadi yang penting kita sadari bahwa kreativitas itu. Lanjut. Maaf ya ada iklan tadi. Lewat aja dia. Wey. Oke. Itu ya salah satu bentuk ya. Bahwa dia sadar ada Bapak Ibunya jadi dia santai. Dia aman. Dan dia sudah merasa ini rumah ya. Iya mohon maaf. Sepertinya. Ya jadi kita pernah seperti itu. Jadi bukan cuma berdua. Bahkan sampai multimedia pun nyiapin lagu yang sama. Di saat yang bersama ini bisa terjadi. Kreativitas datang dari rock kudus. Nah. Apapun yang kita lakukan soal kreativitas. Kita pernah bikin macam-macam. Percayalah. Kita pernah bikin arah semain. Saya pernah bikin arah semain yang. Ini mungkin kita pernah pakai choir. Kita pernah pakai horn section yang full. Pernah pakai alat musik agak tradisional gitu. Pernah. Semuanya pernah dilakukan. Tapi. At the end of the day. Esensinya jangan sampai hilang. Jangan sampai kita hanya jadikan itu atribut aja. Mbak. Hanya anekdot aja gitu. Yang penting seru. Yang penting unik. Yang penting kreatif. Jangan mengejar itunya. Tapi yang lebih penting adalah. Kebutuhannya. Kenapa kita harus melakukan itu. Semua harus ada 5W, 1H nya. Balik lagi nih. Oke guys. Perlisi. Ada iklan guys. Gimana sih? Eh jangan ada iklan. Yes. At the end of the day. 5W dan 1H nya harus selalu berpusat. Pada kebenaran firman Tuhan. Dan untuk memulihkan Tuhan. The audience of one. Yes. Semoga terjawab ya. Musik genre itu bisa hilang sih. Semoga bisa berlalu yang penting. Tapi penyembahan kita tetap harus berjalan. Betul. Karena hati kita yang menyembah. Let's go. One more. Yes. Semoga terjawab ya. Kak bolehkah dijelaskan. Eh. Bolehkah dijelaskan kak. Mengapa para pelayan praise and worship di gereja. Suka dipanggil imam musik. Maksudnya apa itu kak? Oke jadi pada masa dimulainya Tabernacle. Pada eranya Israel pada masa itu. Ada satu suku yang dihususkan. Ya. Namanya Lewi. Memang dihususkan untuk menjadi imam. Jadi sepanjang hidupnya mereka. Mereka dipersembahkan sebagai imam. Jadi mereka. Makanya ada persepuluhan tadi. Kalau kita pernah bahas persepuluhan. Persepuluhan itu diambil waktu itu. Sebelah suku yang lain memberikan 10% dari penghasilan mereka. Untuk si Lewi ini. Karena mereka akan sibuk melayani. Mereka kan memang dihususkan untuk melayani. Tidak bekerja tidak apapun. Nah mereka ini disebut imam. Dari mereka lah jadi punya imam. Imam untuk penyembahan. Imam untuk bawa korban bakaran. Imam untuk macam-macam. Dan akhirnya. Bergerak di eranya. Itu kan pada masa Musa. Di eranya Daud. Imam-imam ini masih melayani. Tapi mereka berubah menjadi musisi gitu. Ada total 288 musisi. Yang melayani sepanjang hari. Sepanjang 30 tahun. Gak berhenti itu ya? Gak berhenti. Pemerintahannya Daud. Dia melayani setiap hari. Itu bergantian setiap 8 jam. Ya. Mesti dibaca di Tawarih. Di Samuel juga ada di Dua Samuel. Jadi mereka benar-benar menggantikan korban bakaran dengan korban pujian. Nah semenjak itulah istilah imam musik jadi ada gitu. Jadi kita hari-hari ini. Memang harus memahami bahwa yang kita lakukan adalah prophetic ministry. Ketika kita present worship kita adalah prophetic ministry. Kita sedang melakukan imamat kenabian. Imamat kenabian itu sifatnya apa? Kita mendengar suara Tuhan. Kita menyampaikan suara Tuhan. Melalui musik, melalui nyanyian. Dan kita membawa itu sebagai bentuk korban bakaran. Makanya disebutnya imam musik. Yes. Sudah dijelaskan semua. Kita jawab? Siap. Oke. Cukup untuk hari ini kita mau infokan. Seperti biasa. Yes. Seperti biasa kita selalu punya merchandise menarik untuk kalian memberikan pertanyaan yang terpilih, yang sudah terbacaan. Ya. Kalian mendapat kesempatan untuk mendapatkan. Gini. Bukan. Bukan. Mohon maaf. Ini. Yeay. Sama ada tote bag. Kelurin dulu nih. Toe bag. Sama ada baju. Yes. Jadi kalau kalian lagi pengen kembaran tote bag sama bajunya bisa ya. Lisa. Ya kan apalagi orang-orang kayak saya menado yang ada darah menadonya pasti pengennya satu warna bisa nih. Yes. Yes. Terus ada buku juga dari John and Lisa Bivere. John and Lisa Bivere. Jadi bisa langsung kalian dapetin. Betul sekali. Jadi jangan lupa untuk dikirimkan pertanyaan kalian di Wendy Music Fades. Saya Beryl Kuma Hua. Dan saya Isha Sharita Li Kuma Hua. Signing out. God bless you. God bless y'all. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setiap program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini. Tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Besok. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!